Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Setia Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program kebanggaan kami Program yang akan memberikan informasi menarik dan juga unik Serta menjadi perbincangan banyak orang Yang akan kami kemas secara hangat dan juga santai Bersama kurma kuliah Ramadan Pemirsa pada segmen kali ini kita akan membahas Idul Fitri Tak lengkap rasanya jika kita tidak membahasnya bersama narasumber saya Yang telah hadir di studio Beliau adalah orang-orang yang menginspirasi Dan tidak asing lagi di Uwina Nefata, Palembang Siapakah beliau? Dan bagaimana pendapat beliau tentang tema kita pada hari ini? Semua akan dibahas secara mendalam di program kurma Bersama saya Jasmin Puternyanto Inilah kurma, kuliah Ramadan Pemirsa Idul Fitri adalah hari besar umat muslim yang sangat dinanti-nanti Oleh karena itu telah hadir bersama saya narasumber yang sangat tepat yang akan saya ajak berbincang pada hari ini Beliau adalah Ibu Prof. Dr. Nyayu Hodija S.A.G. MSP Selaku Rektor Uwina Nefata, Palembang Dan Bapak Dr. Muhammad Adil MA Selaku Wakil Rektor 1 Uwina Nefata, Palembang Langsung saja kita ajak berbicara Assalamualaikum, apa kabarnya nih Ibu, Bapak? Gimana kabarnya Bapak? Baik juga Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik ya Bapak Ini sebelum saya masuk ke topik kita pada hari ini Saya mau tahu dulu dong Pak, Ibu Kegiatan Bapak dan Ibu selama bulan Ramadan gimana kerjanya? Itu pada baik atau gimana? Atau malah sebaliknya nih? Siapa dulu? Ibu dulu deh Kalau Dua peran Sama peran sebagai rekt Das rekt Jadi biasa Kalau memang gak ada dinas luar Dengan jam kerja Kalau ada dinas luar Berapa rekt Ada pertemuan forum rektor Ada beberapa aktivitas lah Alhamdulillah sejauh ini diberi kesehatan Dalam kondisi pandemi Masih bisa melakukan aktivitas Seperti ini Terlalu sehat Selain itu Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga Apalagi ini menjelang lebaran ini Wah, sibuk banget ya Yang bantu di rumah kan udah pada pulang kampung Jadi kue gimana nih Ibu? Ya kalau kue itu gampang Kan banyak yang bikin Iya bener mbak Cuma masih Saya punya Ruluh kelas Seperti kemarin Urusan di kantor selesai Gak pulang Karena tinggal bapak sama kecil itu berbuka di rumah Jadi harus pulang Itu persisulah Masya Allah berarti ada dua peran ya ibu Ada dua peran Yang harus ibu tanggung jawabkan Kalau untuk bapak sendiri gimana nih pak? Agak mirip Wih, jangan kopi paste dong bapak Gimana nih pak? Kalau sehari-hari kan Terjadi membantu tugas Tidak lantung Kalau diturunkan Tersedah Tapi koordinasi kita tetap Kita jalin Sebagai nanti urusan-urusan kantor ini Kita bisa maksimalkan Meskipun di bulan Ramadan Selain itu Apa yang menjadi tugas kami Sebagai orang tua Selain di kantor juga Ya itu tadi Ngurus rumah tangga Ngurus keluarga Supaya kita seramadhan kan Di keluarga itu tetap berjalan dengan sebaik-baiknya Berarti Alhamdulillah Masih diberikan kesehatan Dan kelancaran ya bu Dalam bertanggung jawab ya bu Dan saya doakan Pemirsa yang ada di rumah Serta yang ada di studio ini Ini selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Rabbah Alam Oke deh bu Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Tentang topik kita pada hari ini ya Bapak Ibu Jangan pada tegang Bapak Oke Ini santai aja bu Menurut ibu Apa sih arti idul fitri itu bu? Kalau saya memakna idul fitri itu kan Kalau secara bahasa Itu kan berarti kembali ya Ada dua pengertian kembali Yang pertama Kembali kita bisa Makan dan minum Seperti biasa Sebelum Ramadan Artinya aktivitas Makan tiga kali sehari Di waktu siang Juga minum Secara bebas Tapi ada juga kembali Yang lebih penting Yaitu kembali fitri Karena Sebenarnya kita pahami bahwa Idul fitri itu adalah Puncak dari Puasa gitu Dimana setelah kita puasa Satu bulan penuh Itu kita Akhiri dengan Sebuah perayaan Hari Raya Idul Fitri Yang disitu ketika kita berpuasakan Banyak aktivitas ibadah Yang kita lakukan Di antaranya itu Kita memohon Ampunan kepada Allah SWT Nah kembali fitri itu artinya Kita kembali pada situasi Dimana kita menjadi fitri Kembali gitu Artinya Idealnya kita kembali suci Dari segala dosa-dosa Yang mungkin setahun ini kita lakukan Itu saya memanainya Seperti itu Kemudian Saya memanai Idul fitri juga Sebagai waktunya Untuk silaturahim Dengan kerabat Dengan sahabat Sehingga Ya kadang-kadang Kita dengan kesibukan Keseharian Dengan pekerjaan kita Apalagi kami berdua Ini selaku rektor Dan wakil rektor Itu banyak sekali Kesibukan Kadang-kadang Dikasih undangan Untuk datang itu Karena bertabrakan Dengan jadwal Misalnya harus Keluar kota Dan sebagainya Sehingga tidak mungkin hadir Nah inilah kesempatan Idul fitri Karena disini kita bebas Dari tugas-tugas kantor Kita bisa berkunjung Ke kerabat Tapi mungkin Kondisinya sekarang Palembang lagi zona merah Iya benar banget Mungkin paling Terbatas lah Dimana kerabat Kerabat dekat saja Yang bisa kita Berarti idul fitri itu Ibu memaknainya Menjaga komunikasi ya Bu Selanjutnya untuk Bapak nih Pak Saya tertuju kepada Bapak ya Bagaimana Pak Bapak memaknai Idul fitri itu Pak Tadi sudah lengkap Disampaikan Bu Rektor ya Saya kembali Ke Nas Al-Quran itu ya Misalnya dalam Surah Tulbaqarah 185 ya Di ujung ayat itu kan Kata-kata Tashkurunnya itu Jadi kalau seandainya Kita sudah melaksanakan Ibadah puasa Selama lebih kurang 30 hari Atau 29 hari itu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wali tukabiru Bertakbir Nah Bertakbir Bertahmid Bertahlil Menurut informasi Dari ayat Yang disampaikan tadi Berarti itu kan Bentuk apa ya Ekspresi rasa syukur La'allakum tashkurun Itu kan Bahwa Ya wajarlah Kalau seandainya Kita kemudian Mengucapkan Rasa syukur Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang Ibadah Ramadan itu Cara memaknanya Berbeda dengan Ibadah-ibadah yang lain Sebetulnya banyak Informasi Berupa Ayat-ayat Al-Quran Maupun Hadis-hadis Nabi SAW Yang menjelaskan itu Tanya begini Semua amal Ibadah Anak Adam Manusia maksudnya Semuanya itu Itu Biasanya Ibadah-ibadah yang lain Selain Ibadah kuasa Ramadan itu Misalnya ya Bagi Rasul S.A.W. Itu Yudho'am Dilipat gandakan Dilipat gandakan Cara melipat gandakannya itu Satu banding sepuluh Sampai nanti maksimal Satu banding Tujuh ratus Ila Saba'i mi'ah Jadi Sampai nanti Berbanding tujuh ratus Tapi Ibadah kuasa Ramadan itu Berbeda Gak sama dengan Ibadah-ibadah yang lain Yang bisa dilipat gandakan Yang manusia bisa Mengkalkulasinya Berapa Lipat gandanya itu Tapi puasa Tidak seperti itu Innahuli Wa'ana Ajzi Bihi Rahasianya itu Tetap milik Allah Jadi puasanya itu Bukan kita puasa Untuk kita Tapi kita berpuasa Adalah Tuh Allah S.W.T Jadi kalau cara memaknanya itu Ya kita akan Berlomba Berlomba Meskipun ada nanti Misalnya ketika Laylatul Qadar itu Kan bagi orang Yang bisa beribadah Dengan cukup baik Dan mendapatkan Suasana ibadah Laylatul Qadar itu Nah ini agak beda Tadi Sabe'i Mi'ah 700 Ini Khairu Min Al-Fishahr Tapi ingat Beribadahnya itu Pada malam Laylatul Qadar Bukan ketika kita berpuasa Kan Nah tapi Laylatul Qadarnya Ada di bulan puasa Nah itu yang agak berbeda Tidak Tidak 700 Lipat gandanya itu Tetapi Khairu Min Al-Fishahr Jadi kira-kira Seperti itu Jadi kita mungkin Kualitasnya Pasti akan berbeda-beda Cara memaknai Ibadah Ramadan Itu pertama nanti Idul Fitri Tapi kata kuncinya Menurut saya Adalah di La'alakum tashkurunnya Jadi wajar Kalau kita bertasbih Bertakbir Bertahmid Jadi informasi ayat Menurut saya cukup penting Bagaimana cara kita Memaknai ibadah Pada saat bulan Ramadan Dan ketika Puncaknya itu Adalah kita diberikan Apa semacam Apa ya Ajang untuk Bagaimana kemudian Mengingat apa yang telah Kita lakukan Kita melaksanakan Idul Fitri Baik Sepertinya Di bulan Ramadan ini Lebih spesial Dibandingkan Bulan-bulan sebelumnya Baik Masya Allah Jawabannya luar biasa Sekali ya Ibu Bapak Terima kasih Ibu Dan pemirsa Kita akan bahas Lebih mendalam lagi Seperti tema kita Pada hari ini Yaitu Idul Fitri Tapi kita jeda dulu Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di kurma Kuliah Ramadan Itu kita disundahkan Mandi Mandi Kemudian Menggunakan Wangi-wangian Terus Tila sekarang ini Farfum ya Ya tentu yang Tidak mengandung alkohol Terima kasih